Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Selaku anggota Dewan Peranggilan Daerah Republik Indonesia Atau Senator RI Kapil Aceh Kemudian Saya juga Berada di Komite 2 DPD RI Yang membinangi tentang Pertambangan dan energi itu sendiri Maka Terkait dengan hal ini Saya mengikuti kasus ini dari awal Dan saya juga pernah Melakukan evaluasi Kelapangan Meng-eventalisasi permasalahan Di lapangan Setelah saya turun ke lapangan Pada waktu itu Saya berjumpa langsung dengan tokoh masyarakat Dengan masyarakat-masyarakat di Betunggat Betunggat di Bangalang Di sana Saya Menemukan satu Poin penting Yang pertama Saya melihat Ada proses administrasi Ada proses administrasi Yang dilakukan oleh mantan pejabat tempoh dulu Proses administrasi Proses izin yang dilakukan Kemudian Pasca perubahan terhadap undang-undang nomor 23 Jadi update Jadi izin ini tidak lagi di Apa namanya Direkomendasi lagi Atau direview lagi Nah ini langsung berjalan Nah pihak kementerian langsung mengeluarkan izin tambang Kepada PT EMM Pada waktu itu Saya Panggil kementerian lingkungan hidup Ya Ke komite 2 di BDRI Nah disana saya Memberikan surat Kepada mereka Bahwa Saya meminta Untuk di cross check kembali Keberadaan PT tambang EMM ini Terhadap izin lingkungannya Nah Beberapa hari kemudian Kementerian lingkungan hidup Melalui DRIJEN Mengirimkan surat jawaban ke saya Bahwa Di dalam surat tersebut 6.000 hektare tanah itu Masih milik Kuta Lindung Dan pihak perusahaan Tidak pernah Mendapatkan izin ini Jadi artinya Di sini Berarti izin yang dikeluarkan oleh Kementerian STM ini Dalam globalnya Ini Saya lihat ini Kalau saya Bisa mengatakan Lebih Apa namanya Lebih ekstrim Ini Bodong Ya Bodong Karena Untuk itu kita minta Kepada semua pihak Terhadap Kementerian STM sendiri Coba mengevaluasi Kepada izin ini Belum hal-hal yang lain itu Ada hal Yang saya jumpai Di tengah Di masyarakat itu Bahwa Proses Apa namanya Dukungan Dukungan dari masyarakat Bahwa dikatakan Masyarakat tidak berasa Mendukung ini Kok ada tanda tangannya Kok ada KTP-nya Nah Kalau kita Pick back ke belakang Ini semua tentu harus dipanggil Termasuk kepala daerahnya Yang tempo dulu Ini harus dipanggil Maka oleh karenanya Kita mengharap ini Supaya transparan Dan terbuka Maka kita perlu Menyelamatkan Hutan kita Itu hutan penyangga Banjir juga Area penyangga banjir Kemudian Termasuk Destinasi Sejarah Yang memang harus Dia dijaga Di sana Dan ironinya lagi Ironinya lagi Saya Sampai melihat Para penguka agama Di sana Tokoh masyarakat Di sana Mengalirkan air mata Kalau kuburan Tumpu betung itu Apa namanya Dibongkar ya Hilang sejarah Kemudian Cunya din juga Kalau memang Area ini Termasuk dalam lingkaran Yang sudah akan dilakukan Pematokan Berarti telah menelinyapkan Sejarah Ini Tidak bisa dikenalkan Jadi kita Saya Selaku Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengharapkan Kita bukan Anti terhadap Pembangunan Tapi sinergitas Yang perlu dijaga Serta Apa namanya Mengayomi Masyarakat Dan betul-betul Manfaatnya Bisa dirasakan Oleh masyarakat Dan tanpa Murusa alam Itu dijualnya Jadi bangsa kita ini Hidup berkesinambungan Dan berkelanjutan Bukan berarti dengan Menggeruk kita Sekarang lalu Anak cucu kita Nanti terlunta-lunta Dan akan Morat marik ya Apabila Negeri ini Menjadi negeri yang besar Demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih